Halo semuanya, kembali lagi di channel Lovita Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan 20 fitur-fitur yang ada di Xiaomi Redmi 13. Fitur yang pertama yaitu mode operasi satu tangan. Kita bisa mengecilkan layar handphone kita dengan menge-swap dari tengah tombol navigasi ke kiri atau ke kanan. Jadi handphonenya bisa kita operasikan dengan satu tangan aja. Oke, jadi buat teman-teman cara mengaktifkannya masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman scroll ke bawah. Masuk ke dalam setelan tambahan. Di setelan tambahan ini, teman-teman masuk ke dalam mode operasi satu tangan. Selanjutnya, teman-teman aktifkan fitur ini. Fitur yang kedua yaitu LED notifikasi. Jika ada notif yang masuk, layar handphone kita akan berkedip seperti ini. Selanjutnya, untuk LED bagian belakang juga bisa kita aktifkan untuk menandakan ada notifikasi yang masuk. Selanjutnya, buat teman-teman yang pengen mengaktifkan kedua fitur LED notifikasinya juga bisa nih teman-teman atur seperti ini. Jadi di layar dan di flash belakang kita akan berkedip jika masuk notifikasi. Oke, jadi untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman scroll ke bawah. Masuk ke dalam setelan tambahan. Masuk ke dalam aksesibilitas. Selanjutnya, di bagian atas, teman-teman masuk ke dalam pendengaran. Nah, di sini bisa teman-teman aktifkan fitur yang berkedip saat ada notifikasi. Jadi, teman-teman aktifkan aja untuk di bagian kamera atau teman-teman bisa atur salah satu di bagian LED notifikasi ini. Teman-teman bisa menghidupkan di layar aja atau teman-teman bisa menghidupkan di flash belakang aja. Jadi, untuk di layar, teman-teman bisa merubah untuk warnanya. Banyak varian warna yang bisa teman-teman ubah. Fitur yang ketiga yaitu mencari aplikasi dengan cepat. Dengan cara kita sub aja dari tengah layar kita ke bawah. Kita akan diarahkan ke dalam kolom pencarian untuk mencari aplikasi. Jadi, buat teman-teman yang banyak aplikasi, ini cocok banget buat teman-teman pakai. Agar lebih mudah kita menemukan aplikasi yang kita cari. Oke, jadi untuk menghidupkan fitur ini, teman-teman coba layar dulu. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam setelan bagian kanan bawah. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian lainnya. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian geser ke bawah pada layar utama. Ini teman-teman pilih di bagian opsi cari. Fitur yang keempat yaitu mengubah layar utama kita dengan laci aplikasi seperti ini. Jadi, kita sub dari bawah ke atas. Kita akan diarahkan ke dalam semua aplikasi. Selanjutnya, di bagian mode ini juga dilengkapi dengan pencarian aplikasi. Jadi, lebih gampang lagi kita memilih aplikasi yang ingin kita cari. Khususnya buat teman-teman yang banyak aplikasi. Oke, jadi untuk menghidupkan fiturnya, teman-teman cobit layarnya. Masuk ke setelan di bagian kanan bawah. Masuk ke dalam layarnya. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam di bagian layar utama di atas ini. Jadi, teman-teman ubah tampilannya menjadi laci aplikasi. Selanjutnya, di bagian latar belakangnya, teman-teman juga bisa mengatur untuk transparannya agar tampilan saat kita membuka laci aplikasi, dia lebih menyatu dengan wallpaper kita. Fitur yang kelima yaitu bagaimana cara kita membuat superfolder di folder aplikasi. Dengan cara, teman-teman klik lama di bagian folder ini. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian ubah. Jadi, di sini ada tiga ukuran yang bisa teman-teman ubah, regular di perbesar, dan XXL. Jadi, tampilan seperti ini membuat kesan handphone kita lebih estetik lagi. Jadi, untuk di bagian superfolder ini, kalau kita ketuk yang di bagian ikon aplikasi yang kecil, dia akan membuka folder aplikasi. Kalau kita klik ikon yang besarnya, dia akan masuk ke dalam aplikasi. Fitur yang ke-6 yaitu pintasan tombol dan gerakan. Jadi, ketika tombol ini bisa kita ubah untuk pintasannya. Contohnya, saya tekan lama, tombol kembali, dia akan mengambil screenshot. Selanjutnya, saya tekan lama, tombol di bagian menu, dia akan menghidupkan atau mematikan center. Selanjutnya, saya tekan lama, di bagian tombol beranda, dia akan mematikan layar handphone kita. Oke, jadi untuk caranya teman-teman cubit layar handphone, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam setelan. Terus, masuk ke dalam layarnya. Selanjutnya, masuk ke dalam navigasi sistem. Di bagian navigasi sistem ini, teman-teman pilih yang tombol. Dan di bagian tombol ini, teman-teman bisa merubah di bagian pintasan tombolnya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian tekan lama di tombol beranda, ini tombol yang bulat ini. Selanjutnya, di bagian tombol menu, tombol yang peta ini. Selanjutnya, tombol kembali, tombol yang segitiga ini. Jadi, ketiga tombol ini bisa teman-teman atur untuk fungsinya. Jadi, untuk fungsinya sendiri, bisa kita custom seperti ini ya. Yang ketujuh, fiturnya kita tap dua kali di layar. Ini akan bisa kita membuat layar handphone hidup atau mati. Atau kalau kita angkat handphonenya dalam posisi tidur, ini layarnya akan hidup. Untuk menghidupkan fitur ini, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam layar kunci. Selanjutnya, teman-teman hidupkan di bagian dua fitur ini. Angkat dan bangunkan untuk menghidupkan layar handphone. Terus, ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan handphone kita. Fitur yang ke-8 ini yaitu menyembunyikan note di handphone kita. Jadi, buat teman-teman yang sudah bosan dengan tampilan bawaannya, teman-teman bisa pakai opsi yang kedua ini. Jadi, untuk di bagian opsi kedua ini, untuk bila situs dan kamera kita tampilannya lebih menyatu. Oke, jadi untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman scroll ke bawah. Masuk ke dalam notifikasi dan bila situs. Selanjutnya, teman-teman swipe ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih opsi sembunyikan notes-nya. Teman-teman bisa pakai dua opsi seperti ini. Fitur yang ke-9 yaitu kita merubah tampilan layar kunci kita. Jadi, teman-teman ketuk dan tahan saja di bagian layar kunci. Dia akan diarahkan ke dalam wallpaper seperti ini. Jadi, untuk tampilannya di layar kunci ini ada dua opsi. Yaitu di mode klasik atau mode ronbus-nya. Jadi, buat teman-teman bisa custom juga untuk di bagian gaya kuncinya. Contohnya, kalau kita merubah wallpaper. Jadi, teman-teman bisa custom sendiri ya. Selanjutnya, untuk di bagian mode filternya juga bisa teman-teman atur. Terus, untuk di bagian blurnya juga bisa kita tingkatkan. Nah, jadi tampilan seperti ini. Jika teman-teman ingin mengganti ikon jamnya, teman-teman klik saja di bagian ikon jamnya. Selanjutnya, kita bisa merubah teks di ikon jamnya. Dan kita juga bisa merubah warna di ikon jamnya. Kita klik saja di bagian ubah warnanya. Untuk di bagian ubah warnanya ini ada dua opsi. Yang atas ini untuk merubah titik dua di bagian jamnya. Selanjutnya, warna yang di bagian bawah ini untuk kita merubah warna angka jamnya. Oke, jadi setelah seperti ini, teman-teman klik selesai dan teman-teman bisa terapkan untuk di bagian tampilan layar kunci, teman-teman. Selanjutnya, di bagian tampilan klasiknya, ini juga bisa kita custom. Contohnya, untuk mengubah wallpaper-nya, mengubah blur-nya. Terus, di bagian kolom-kolom ini juga bisa kita atur. Contohnya, kayak jam, tanggal, dan cuaca. Ini juga bisa teman-teman sesuaikan. Selanjutnya, di bagian bawahnya juga bisa kita menambahkan tanda tangan kita. Di mana kita bisa buat nama kita atau kita menambahkan teks gitu ya. Nah, kalau sudah jadi, teman-teman klik selesai saja dan teman-teman terapkan tampilannya seperti ini. Fitur yang ke-10 yaitu notifikasi ala-ala iPhone kayak Smart Island gitu. Jadi, fitur ini cuma berfungsi di bagian aktivitas sistem saja. Contohnya, kayak teman-teman menghidupkan penghemanan baterai. Terus, saat teman-teman lagi nge-charge handphone ya. Jadi, notifikasinya akan ditampilkan di atas seperti ini. Jadi, untuk fitur ini, teman-teman nggak perlu menghidupkannya. Karena fitur ini sudah aktif secara otomatis di sistem Xiaomi langsung gitu ya. Fitur yang ke-11 yaitu ketika menu kita berantakan seperti ini, teman-teman nggak perlu merapikannya satu-satu ya. Jadi, kalau kita untuk merapikan di menu berantakan ini, teman-teman tinggal cupit aja layarnya. Selanjutnya, perangkatnya teman-teman goyang seperti ini. Jadi, otomatis menu yang tadi berantakan akan otomatis rapi sendiri. Fitur yang ke-12 yaitu bagaimana cara kita menambahkan widget premium di Adful. Jadi, teman-teman masuk ke layar 1 di Xiaomi-nya. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian kotak 4 di atas ini. Selanjutnya, di bagian widget-widget ini bisa teman-teman tambahkan ke layar utama, teman-teman. Jadi, banyak banget ya widget premium di aplikasi Adful ini ya. Jadi, teman-teman harus menggunakan aplikasi Adful untuk di layar 1-nya. Oke, jadi untuk caraan teman-teman klik dan tahan aja selanjutnya teman-teman tambahkan ke layar utama, teman-teman. Contohnya, saya menambahkan jam analog seperti ini. Selanjutnya, buat teman-teman jika pengen menambahkan widget lain, contohnya kayak tanggal seperti ini, teman-teman tinggal tahan dan swipe aja ke layar utama, teman-teman. Jadi, buat teman-teman silahkan di custom aja sendiri untuk tampilan widget-nya, dikombinasikan dengan aplikasi biar mantap lagi gitu ya. Fitur yang ke-13, kita bisa merubah gaya font, ukuran font, dan ketebalan font. Oke, jadi untuk mengakses fitur font ini, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Masuk ke dalam tampilan yang kecerahan. Terus di bagian bawahnya, teman-teman masuk ke dalam setelan font. Jadi, teman-teman bisa custom untuk font di handphone Xiaomi, teman-teman. Fitur yang ke-14, yaitu kita bisa mengubah besar-kecil ukuran icon aplikasi kita. Jadi, untuk di bagian latar belakang, teman-teman juga bisa custom untuk warnanya sendiri. Untuk mengakses fitur ini, teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi tema. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam profil. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam icon. Terus, teman-teman masuk ke dalam ukuran icon. Jadi, di menu ini, teman-teman bisa mengatur besar-kecil icon aplikasi, teman-teman. Fitur yang ke-15, yaitu bola pintas. Jadi, di bola pintas ini, kita bisa dengan cepat masuk ke dalam aplikasi yang sudah kita buat. Contohnya, kayak kita masuk ke dalam WhatsApp dengan cepat. Selanjutnya, masuk ke dalam Facebook dengan cepat. Jadi, teman-teman tidak perlu scroll kiri-kanan untuk mencari menu tersebut. Oke, jadi untuk caranya, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, di setelan ini, teman-teman scroll ke bawah. Kita masuk ke dalam setelan tambahan. Dan di setelan tambahan ini, kita masuk ke dalam bola pintas. Jadi, di bagian bola pintas ini, teman-teman aktifkan fiturnya. Nanti akan muncul ikon bola yang mengambang di atas layar kita. Fitur yang ke-16, bagaimana cara kita merubah tampilan indikator baterai kita. Di sini ada tiga opsi yang bisa kita pakai. Oke, jadi untuk mengakses fitur ini, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam notifikasi dan bila situs. Selanjutnya, di bagian indikator baterai, ini teman-teman klik. Dan teman-teman bisa pilih salah satu dari yang tiga ini. Fitur yang ke-17, yaitu fitur Game Turbo. Jadi, buat teman-teman yang lagi main game, teman-teman bisa mengakses pintasan Game Turbo di atas layar game. Teman-teman seperti ini. Jadi, kita bisa mempercepat perangkat kita dan melakukan aktivitas lain. Contohnya kayak screenshot, rekam layar, dan lain-lain. Jadi, untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman masuk ke dalam aplikasi keamanan. Selanjutnya, teman-teman scroll ke atas. Selanjutnya, teman-teman klik di bagian Game Turbo. Di bagian Game Turbo ini, untuk di setelannya, teman-teman aktifkan Game Turbo dan pintasan permainannya. Fitur yang ke-18, yaitu kota alat video. Jadi, kita ada pintasan seperti ini. Kita bisa melakukan rekam layar, screenshot, atau proyeksi. Oke, jadi untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam setelan tambahan. Di setelan tambahan ini, teman-teman cari yang namanya kota alat video. Jadi, untuk fitur ini, teman-teman aktifkan saja. Nanti akan muncul di dalam kota alat video, teman-teman. Jadi, untuk aplikasinya, ini bisa juga teman-teman atur untuk kemunculan kota alat video ini. Fitur yang ke-19, yaitu kita bisa mengaktifkan hotspot dan wifi secara bersamaan. Jadi, jika kita terhubung dari wifi, kita bisa membagikan wifi tersebut ke handphone yang satu lagi. Selanjutnya, di bagian hotspot ini juga bisa kita batasi untuk penggunaan datanya. Jadi, teman-teman klik saja fitur di bagian batasi satu kali ini. Selanjutnya, teman-teman hidupkan untuk fitur ini. Jadi, di sini kita bisa mengatur batas penggunaan data yang akan kita bagikan untuk hotspotnya. Contohnya, teman-teman membagikan 200 MB. Jadi, untuk kota ini juga bisa teman-teman custom untuk ukurannya. Contohnya, teman-teman membagikan 1 MB atau 1 GB. Selanjutnya, jika sudah terlampaui untuk pembagian hotspotnya, ini ada 2 opsi yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, yaitu matikan dan beritahu. Selanjutnya, hanya beritahu saja tetapi hotspot tetap hidup. Fitur yang ke-20, yaitu keyboard mengambang. Jadi, buat teman-teman yang khususnya buat main game, ini enak banget ya kalau kita pakai keyboard yang mengambang. Jadi, kita mengetik cuma menggunakan satu tangan saja. Nah, jadi buat di bagian keyboard ini, teman-teman juga bisa merubah tampilannya agar lebih keren lagi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, ini keyboard kita sama seperti kayak keyboard di komputer ya. Oh ya, keyboard yang saya pakai ini adalah keyboard yang bawaan Xiaomi. Jadi, kalau kita baru beli handphone atau keyboard defaultnya itu, itu keyboard yang punya Google ya. Jadi, menurut saya kalau keyboard bawaan Google, itu untuk di bagian temanya kurang menarik gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang pengen ganti keyboardnya menjadi keyboard Xiaomi, teman-teman bisa masuk ke dalam setelan. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam setelan tambahan. Di bagian setelan tambahan ini, teman-teman klik di bagian bahasa dan input. Selanjutnya, di bagian atur keyboard ini, teman-teman klik. Oke, jadi buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan Google Keyboard, teman-teman bisa coba nih keyboard yang bawaan Xiaomi, yaitu yang emoji ini ya. Jadi, teman-teman hidupkan aja. Oke, jadi seperti itu 20 settingan atau tips and trick di Xiaomi Redmi 13. Jadi, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Terima kasih.